Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bunda-bunda semua Ini udah lama Aku gak upload video ya Nah ini aku mau Masak rendang Ayam kampung Jadi untuk bunda-bunda yang mau tau Cara bikinnya Silahkan dong ikutin Video aku sampai selesai Mari masak Nah ini persiapan Pertama kali aku ngerendang Kelapanya dulu nih ya Buat kelapa gongseng buat rendang ayam Nah ini kelapanya sekitar 3000 Aku gongseng sampai benar-benar Mateng ya Sampai benar-benar Dia itu bisa digilingnya guys ya Mari ikutin video aku Sampai selesai Jangan ada yang di skip-skip Nah ini semua Yang mau kita proses Untuk menjadi Ayam rendang Nah ini ayam kampung Yang aku beli Yang aku beli hari apa ya Aku lupa guys ya Ini kelapa Yang aku gongseng Udah aku halusin Terus disini ada bumbunya Ada cabai Ada lengkuas Jahe Kunyit Ketumbar Sama kemiri Sayang ya Nah ini daun-daunnya Ini daun-daunnya Kita menggunakan Daun kunyit Serai Daun salam Daun jeruk Dan kita juga Nanti jangan lupa Masukin ini ya Ada Ada kayu manis Pokoknya satu ini ya Tinggal kita buang aja Mericanya Ya Yuk bunda ya Kita proses dulu Untuk membuat Ayam rendang Nah ini kita Menggunakan santan ya Hampir saja lupa Ini aku taruh Di dalam kulkas tadi ya Kita menggunakan santan Sekitar Satu kilo aja Ya Nah ini yang cairnya Dan yang kentalnya Minyaknya udah panas Kita tumis dulu Bumbunya Bumbunya dulu ya guys Nah sudah harum Kita masukkan Cabai yang sudah kita blender Aduh Aduh Sampai Mateng ya Gak kalah mateng ya Sampai Harum Ini bumbunya tadi Sudah dikemis Sampai harum Ini aku masukin Kelapa yang sudah Aku gongseng Yang sudah dihaluskan Tadi ya Semuanya ya Itu untuk Ukuran Seperempat Atau Separuh kelapa ya Kalau gak sampai Gak nyampe Seperempat ya Separuh kelapa Nah ini kita masukkan Ayamnya ya Ayamnya Kita masukkan Terlebih dahulu Ayamnya udah masukin ya Tapi sedikit-sedikit ya Ayamnya udah masuk Kita masuk Dedaunan Atau Rumputan Guys ya Jangan lupa Biar harum Setelah itu baru kita tuang Sampan Cairnya dulu Tuh Ya Ini gunanya Gunanya Menggunakan Sampan Cair Ya Tuh Kita aduk 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 Kalau udah mendidih Sampan Cairnya baru kita masukin Sampan Kental Nah ini gini ya Guys Nah setelah mendidih Baru kita masukin Sampan Ini udah masuk Santan Ini harus dijaga Betul Biar gak Pecah Terus Jangan Lupa Sampingannya Aja nih Kalau mau Pakai Tentang Keripan Nah buat bunda Bunda semua Tips untuk Agar ayam kampungnya Ini cepat lembut Aku masukin Satu sendok Stenless Ya Biar cepat Dagingnya itu lembut Karena ini Dagingnya aku Kemarin beli Ayamnya Ayam kampung Yang jantan Jadi keras banget Ya Nah itu salah satu Tipsnya Kalau untuk rasa Bunda tinggal Nyesuaiin aja Tinggal ditambah Garam Garam Terus sama Kaldu bubuk Kaldu bubuknya Terserah bunda Mau pakai apa Aku pakai Satu bungkus Nah disinilah Kita akan Menunggu Menghaduk Ngaduk Biar tidak Pecah Santannya Disini ya sayangnya Karena dia Sudah masuk Santan Kental Yuk kita aduk Aduk dulu Ya ditunggu ya Siap matangnya Nah ini hasilnya Ya guys Rendang Ayam kampung Ya Ini ayamnya Sudah lembut Ya Tuh Cakep banget Ya Tuh Nih sekarang Bunda buat apa Nih ya Untuk Bunggahan Atau untuk Sahur nanti Bunda buat apa Boleh di komen Sama gak Dini sama aku Aku buat Randang Ayam Kampung Guys Atau untuk Lepas Bunggahan Kampung Bunggahan Tunian Kita Bunggahan Kampung